selamat datang pada kali ini kita akan memberikan latihan soal pas atau penilaian akhir semester atau SAS sumatif akhir semester ya sumatif ya sumatif akhir semester makta pajaran informatika atau TIK ya kelas 8 SMP atau MTSN 911 kudukulumber DK tahun 2024 beserta kunci jawabannya atau dan kunci jawabannya ya sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal pas atau SAS mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya disitu link videonya sudah ada dan mari kita mulai lembar kerja pada Microsoft Office Word merupakan A. Slide B. Form C. Worksheet D. Dokumen maka jawaban yang benar adalah D. Dokumen jawabannya program pengolah kata Microsoft Office Word seringkali disebut A. Presentation B. Spreadsheet C. Workprocessor D. Database maka jawaban yang benar adalah C. Workprocessor jawabannya dari gambar oke dari gambar di bawah manakah yang disebut dengan scrollbar ini ya A. Yang 8 B. Yang 7 C. Yang ke 5 D. Yang ke 6 maka jawaban yang benar adalah C. Yang ke 5 yang ini ya disebut dengan scrollbar lanjut dari gambar di bawah dari gambar di bawah manakah yang disebut dengan ribbon A. Yang ke 3 B. Yang ke 4 C. Yang ke 2 D. Yang ke 1 Maka jawaban yang benar adalah A. Yang ke 3 ini ya yang ke 3 ini ini disebut dengan ribbon Icon di samping berfungsi untuk ini ya A. Menyesipkan kata B. Menyesipkan simbol C. Menyesipkan gambar D. Menyesipkan angka Maka jawaban yang benar adalah C. Yaitu Menyesipkan gambar jawabannya lanjut Icon di samping merupakan yang ini A. Subscript B. Bullet C. Numbering D. Supercript Jawaban yang benar adalah B. Bulet jawabannya ini adalah ikon di samping merupakan bulet B jawabannya kita lanjut Icon Icon terdapat pada menu A. Insert b home cpeg layout d view maka jawaban yang benar adalah a yaitu insert jawabannya jadi icon save terdapat pada menu insert a jawabannya icon di samping berfungsi untuk ini ya a membuat teks rata kanan b semua jawaban a c dan d benar c membuat teks rata kiri d membuat teks rata tengah maka jawaban yang benar adalah d ya membuat teks rata tengah jawabannya icon di samping berfungsi untuk yang ini ya a membuat teks rata kanan b membuat teks rata tengah c membuat teks rata kiri d semua jawaban a, b, dan c benar maka jawaban yang benar adalah a ya membuat teks rata kanan jawabannya ikon di samping merupakan oke yang ini a, teks bok b, font type c, strike truck d, cengkes maka jawaban yang benar adalah d ya cengkes jawabannya fasilitas pada cengkes yang digunakan untuk merubah dari huruf kecil menjadi kapital disebut a, a per case b, toggle case c, sentence case d, lower case maka jawaban yang benar adalah a, a per case jawabannya fasilitas pada cengkes yang digunakan untuk merubah dari huruf kapital menjadi kecil disebut a, a per case b, toggle case c, sentence case d, lower case maka jawaban yang benar adalah d ya lower case jawabannya untuk membuat objek seperti di atas yang ini ya maka menggunakan menu a, pack layout atau pack layout c, references b ya references d, d, c ya home d, insert maka jawaban yang benar adalah d ya insert jadi untuk membuat objek seperti di atas ini maka menggunakan menu insert d jawabannya ikon di samping digunakan untuk pengaturan seperti ini a, work art b, shape art c, clip art d, line art maka jawaban yang benar maka jawaban yang benar adalah c, yaitu clip art jawabannya ya ikon di samping ikon di samping digunakan untuk pengaturan seperti yang ini a, text book a, text book b, shape art c, font art d, line art maka jawaban yang benar adalah a, text book ya jadi adalah ikon di samping gunakan untuk pengaturan text book a, jawabannya fasilitas catatan kaki pada program pengolah kata disebut a, bookmark b, text book c, header d, footer maka jawaban yang benar adalah d, yaitu footer jawabannya fasilitas catatan kepala pada program pengolah kata disebut a, bookmark b, text book c, header d, footer maka jawaban yang benar adalah c, header jawabannya cara menambahkan fasilitas header dan footer pada satu dokumen yaitu dengan mengklik menu a, text light art b, references c, home d, insert maka jawaban yang benar adalah c, d ya bukan c, d ya yaitu insert di cara menambahkan fasilitas header dan footer pada satu dokumen yaitu dengan mengklik menu insert ya d jawabannya oke, kita lanjut soal nomor 19 cara untuk menambahkan tabel pada satu dokumen dengan mengklik menu a, pack light art b, references c, home d, insert maka jawaban yang benar adalah d, yaitu insert pada saat pembuatan tabel ada yang disebut dengan cell yang artinya a, pertemuan baris dan kolom b, gabungan dari beberapa cell c, lembar kerja d, draw jawaban yang benar adalah a, yaitu pertemuan baris dan kolom nah, sedangkan yang disebut dengan rank adalah a, lembar kerja b, draw c, pertemuan baris dan kolom d, gabungan dari beberapa cell maka jawaban yang benar adalah d, yaitu gabungan dari beberapa cell jawabannya ikon di samping digunakan untuk yang ini a, pemberian warna pada teks b, pemberian warna pada dokumen c, pemberian warna pada cell d, pemberian warna pada tabel maka jawaban yang benar adalah a, pemberian warna pada teks a, jawabannya pemberian warna pada teks ikon di samping digunakan untuk ikon di samping digunakan untuk perataan kalimat ini A kiri B kanan kiri C tengah D kanan maka jawaban yang benar adalah B yaitu kanan kiri ikon di samping digunakan untuk perataan kalimat kanan kiri perataan kalimat kanan kiri untuk pemberian nomor halaman pada satu dokumen terdapat pada menu A pack layout B view C home D insert maka jawaban yang benar adalah D insert jawabannya ikon di samping ikon di samping digunakan untuk ini A penghapusan dokumen B melihat sebelum pencetakan dokumen C penyalinan dokumen D pemotongan dokumen maka jawaban yang benar adalah B ya melihat sebelum pencetakan dokumen jawabannya jawabannya fungsi ikon di samping adalah ini A kolom pada table B kolom spasi C dua halaman pada kolom D kolom koran maka jawaban yang benar adalah D yaitu kolom koran jawabannya ukuran kertas F4 adalah A 8,5 x 12 B 8,5 x 13 C 8,5 x 10 D 8,5 x 11 Maka jawaban yang benar adalah B 8,5 x 13 ya di B ya 8,5 x 13 B jawabannya Untuk membuat bentuk halaman seperti di samping maka menggunakan perintah yang ini ya halaman seperti ini A Portrait B Watermark C Bricks D Landscape Maka jawaban yang benar adalah D ya Landscape ya Jadi untuk membuat bentuk halaman seperti ini ya ini ya maka menggunakan itu perintah Landscape ini ya jawabannya yaitu D jawabannya oke oke itulah latihan kita pada hari ini jangan lupa klik tombol subscribe ya dan untuk latihan soal pas atau sas mata pelajaran lainnya silahkan cek di bagian deskripsi ya link videonya sudah ada di sana oke sampai jumpa selamat menikmati